Ku rasa berat, 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 berban hidupku, berban hidupku. Sambah anak. Selandainya, dulu nikahnya agak cepat, mungkin anakku bisa empat, mungkin anakku bisa empat, mungkin anakku bisa empat. Halo, 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 halo. Selamat tahun baru buat semuanya, semoga di tahun yang baru, semangat baru, keyakinan baru, hal-hal yang bukan agama. Maksudnya, kita yakinlah terhadap sesuatu yang mungkin di tahun sebelumnya kita nggak yakin bisa taklukkan. Apa tuh? Apa pertanyaannya apa? Di tahun 2020 ini, kita tahu yang terberat adalah COVID-19, jadi yang terberat buat kita juga pasti menghadapi situasi adaptasi dengan keadaan itu. Semua hal biasanya sih tiap tahun punya masalah masing-masing, tapi karena ini masalah dunia, terus masalah semua negara ya Pak ya, jadi ini terasa berat. Jadi yang berat, kalau Bapak berat badan ya? Berat badan, berat beban. Terus ya itu jadi penyesuaian di banyak hal ya, kita mulai banyak kerja di rumah, terus habis itu anak-anak juga sekolah di rumah, terus dia juga banyak konsernya virtual, nah itu kan penyesuaiannya nggak gampang gitu. Terus berat karena ya dari segi ekonomi juga pasti semuanya ngerasain, tapi dari segi baiknya, bahagianya adalah banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Nah itu happy-nya. Judika, Bapak Leo juga jadi banyak waktu untuk di rumah, ketemu anak-anak, terus kita bisa menghabiskan quality time lebih banyak, lihat pertumbuhan, perkembangan anak, dia juga lihat tahun ini banyak yang dia tidak lalui gitu. Jadi happy-nya itu sama, ya walaupun pandemi Judika banyak ngeluarin lagu-lagu baru dan bisa diterima dengan baik, nah itu juga buat kita happy, kita tetap bekerja dan berkarya. Iya kan Pak? Betul sekali. Nah banget sekarang, saya udah capek, saya pengen berat. Ibu kayak burung ya? Burung yang kayak saya pak. Oh iya. Iya, tadi sudah sama, ya yang jelas memang tahun 2020 ini banyak orang bilang tahun tantangan, banyak juga orang berharap sebenarnya cepat-cepat 2021. Kalau aku sebenarnya 2020 berat tapi berusaha untuk biasa-biasa aja ya, karena buat aku tahun 2020 tahun apapun itu sesudah apa. Walaupun itu ada rencana Tuhan yang indah dibalik itu. Jadi dibalik semua hal yang negatif ini, di tahun 2020 kita juga belajar banyak untuk menang terhadap banyak tantangan. Tantangan mungkin di keluarga, tantangan keuangan, tantangan kesehatan, itu kan ujian semua di tahun 2020. Tapi untuk kita yang pemenang ya harus bisa menang di tahun 2020 menjawab semua tantangannya gitu. Dan di puji Tuhan di tahun 2020, ya kita, aku sama istri, sama Cleo, sama Judeo, bisa kompak, kita satu hati untuk menjawab tantangan itu sama-sama. Akhirnya kayak, ya kan banyak yang tersendat. Penghasilan tersendat, tadinya lancar jadi tersendat. Bahkan mungkin banyak orang yang stop. Tapi dengan kita menyikapinya dengan baik, kita tetap bersyukur, tetap berpikir positif. Akhirnya ada hal-hal pintu yang tadinya kita rasa tertutup, ada pintu yang terbuka. Ada yang tertutup, ada pintu yang lain yang terbuka gitu. Jadi intinya lebih, ya kita menjalani semua tantangan itu di tahun 2020. Dan ya kita berharap 2020 akan jauh lebih baik, jauh lebih lancar, jauh lebih sehat semuanya. Dan ya itu, kita mungkin lebih kuat karena kita udah belajar di tahun 2020. 2020 ini, ya agak berbeda pasti buat semua orang gitu. Yang sedihnya itu, mertua sempat sakit ya. Bapak mertua sempat sakit, ya nggak pernah-pernanya. Tapi kita bersyukur juga, Tuhan masih bantu kesembuhannya. Terus setelah itu, ya nggak pernah-pernanya juga, misalnya kayak anak atau Judeo itu kayak cedera gitu. Kemarin sempat juga di kepala cedera gitu. Walaupun nggak gimana-gimana, tapi menurutku, ya kayak apa ya, ya 2020 itu terjadi gitu. Sama segala yang terjadi 2020 ini, kita dikasih sehat aja untuk melaluinya, itu udah anugerah. Itu udah berkat, jadi kita tetap harus bisa mengucap syukur. Harus happy kayak di Rumani, justru tahun 2020 ini, tahun yang paling menurut aku merayakannya lebih meriah. Walaupun semuanya terberat mungkin sepanjang hidup, tapi juga harus mengucap syukur terbesar menurut aku. Karena kita diberi kekuatan dan kita bersyukur, bukan hanya happy saja kita bersyukur. Kesusahan pun kita tetap bersyukur. Ya, pertanyaan lain. Enggak ada covid. Jelas gitu. Ulah, enggak ada corona. Mau diulang? Enggak ada, ya mau dirubah lah maksudnya. Kalau ada yang mau dirubah di tahun 2020 atau diulang, enggak ada yang namanya covid dan corona. Kalau ada apa-apa? Aku sih enggak ya. Bukan karena apa. Karena aku selalu berpengsi semua itu seizin Tuhan ya. Jadi, bukannya kita berbeda, pasti kita juga enggak pengen itu. Tapi, sama kayak kalau ditanya sama aku. Kalau kamu dulu dilahirkan kecil lagi, apa yang mau kamu lakuin? Enggak ada, karena itu bullshit aja menurutku. Karena, gimana kita mau berpikir? Jadi, pertanyaan kameramen kita yang bullshit? Enggak juga. Tapi, aku akan menjawab dengan, ya aku enggak ada yang mau dirubah. Kalau misalnya pun, kan dulu banyak yang bilang. Kalau kamu tahu masa kecil mau bisa dirubah, kamu mau jadi apa? Enggak. Aku udah bersyukur dengan apapun yang Tuhan kasih sekarang. Dijalani, kalau mau di ini, ke depannya yang pengen lebih besar. Mimpinya lebih besar, hal-hal yang dibukakan sama Tuhan, pintu berkatnya atau apanya itu lebih besar. Apa yang mau enggak ada gitu, ya kalau kita bisa sih meniadakan COVID-nya ya sama-sama. Tapi, cuman kan enggak mungkin. Enggak mungkin, jadi ya sudah. Jadi, dijalani aja. Dijalanin. Dan buat aku itu belajar lah. Dan setelah COVID-nya kan pasti banyak hikmahnya. Satu, orang makin sayang sama bumi, orang makin peduli keluarga, orang semakin cinta sama Tuhan. Karena semua berharap sama Tuhan untuk kesehatan, untuk semuanya gitu. Jadi, ada hikmah di balik itu ya. Akhirnya semua harus tunduk sama Tuhan, harus taat, harus cinta sama Tuhan. Rumah. Kalau aku rumah, rumah yang besar. Ya, sebenarnya tanah. Tanah yang besar karena pengen mimpinya itu punya lahan buat anak-anak bisa main di pekarangan. Bisa punya tumbuhan yang, ya untuk kesehatan lah. Jadi, lebih bukan tanah gedenya terus kayak mewah-mewahan. Bukan, lebih kayak karena kita punya anak kecil yang butuh space banyak untuk beraktivitas lah. Di rumah kan mereka, apalagi kalau kayak kita ini kan nggak dikomplek. Mereka cuma bisa main di rumah dan itu terbatas. Beda sama kayak aku lahir di daerah dulu, kemana-mana aku bebas gitu, lahannya luas. Ya, yang jelas itu kalau aku pengen punya rumah yang tanahnya lebih luas, kita bisa punya tanaman. Banyaklah hal-hal yang kita iniin buat kita sendiri dan juga buat anak-anak dan buat keluarga. Dan waktu di rumah ya, jadikan kalau kayak sekarang covid-corona itu, aduh seandainya ada space yang lebih luas itu mereka masih bisa larian, masih bisa main atau apalah yang mereka nggak bosen gitu. Dan kita juga lebih suka yang emang orang daerah ya, yang lebih suka alam bebas dan luar gitu. Itu yang belum sampai di 2000. Mudah-mudahan Tuhan tunjukkan tanahnya yang terbaik dan juga... Ya, semuanya lah. Ya, home sweet home lah. Home sweet home. Sama dia six-pack juga belum tersapai. Oh iya, ya kalau six-pack tahun depan pasti. Pasti apa? Pasti nggak jadi? Ya, itu aku nggak berani melanjutkan kalimat. Sama ini sebenarnya. Dulu kita berencana bawa orang tua itu kan ke beberapa benua lah gitu. Kalau nggak benua Eropa, benua Amerika. Cuman covid, orang tua mumpung lagi sehat, ya kita bawa jalan sebenarnya. Jadi, tuh mudah-mudahan tahun-tahun ke depan nggak ada covid, kita bisa bawa mereka selagi masih sehat lah gitu. Betul. Tambah anak. Enggak. Dia terucap loh, kalau aku kan sebenarnya tipe... Kalau ada orang bermimpi, aku pengabul mimpi. Kalau dia pengen, ya aku tinggal eksekutor. Laksana tugas kalau aku. Siap! Tapi sebenarnya sih, aku tuh pecinta anak kecil. Dari kecil itu begitu. Rendahnya dulu nikahnya agak cepat, mungkin anakku bisa empat. Mungkin anakku bisa empat. Mungkin anakku bisa empat. Mungkin anakku bisa empat. Mungkin ya. Tapi kan kita nikahnya juga dulu udah yang digadi bilang berumur dewasa. Tapi kalau mau nambah itu mikir-mikir karena mulai pegel ya untuk gendong dan segala macem. Dan bukan tipe orang yang bisa ngasih anak ke orang dengan cepat gitu untuk bantu jaga gitu. Jadi, aku masih mikir sebenarnya. Walaupun gak tahu ya, gak nuntut kemungkinan. Kalaupun iya, di 2021. Aku orang gak pernah berpikir untuk itu. Anytime dia mau, sikat belah. 2021, kalaupun harus nambah di tahun itu. Kalau lewat tahun itu udah gak pasti. Udah gak. Pasti udah gak. Eh, bukan aku mendahuluin yang kuasa ya. Mana tahu dikasih. Tapi, menurutku. Pengennya sih, kalaupun nambah ya di tahun depan. Dan kalau lewat tahun itu kayaknya karena umur juga dan segala macem. Ya udah gak. Jadi, kita lihat aja apakah tahun depan Tuhan berikan jawaban nambah atau enggak. Kata Tuhan tergantung kamu. Iya. Aku masih bingung soalnya. Iya, makanya. Selain aja lah. Ya. Berkat, sehat, bahagia. Sejahtera, berkat, damai. Apa sih? Berkat damai, sejahtera itu mah. Happy New Year! I will have new toys. A new bicycle. New bicycle, okay. I want a new bicycle like my sister. New friends and a toy. I want coronavirus can stop so we can play again in school with my friends. Stay healthy and stay happy. Stay happy and stay healthy. Hey, you copy me! I love you. Yay! A lot. Better! A lot! A lot, a lot, a lot. Better. Um, thank you for helping me grow up this year. No deal with you. Oh man daddy, thank you for editing. I love you. A lot, 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 a lot